Pemirsa Kota Jambi berencana akan menerapkan genjil genap saat libur Natal dan Tahun Baru. Ini dilakukan untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi berencana akan menerapkan sistem genjil genap untuk plat kendaraan yang diperbolehkan beraktifitas di Kota Jambi pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Penerapan ini berdasarkan instruksi Kapolda Jambi Irjen Polo Rahmat Wibowo guna mengurangi mobilitas masyarakat saat libur akhir tahun. Wadir Lintas Polda Jambi AKBP Muhammad Lufi mengatakan penerapan genjil genap akan diperlakukan di Kota Jambi di beberapa titik di Kota Jambi. Saat ini pembahasan tersebut tengah dilakukan oleh Dintas Polda Jambi dan jajarannya. Jadi untuk mencegah, menyebarnya virus COVID-19, kita merencanakan untuk memperlakukan sistem genjil genap di luas-luas jalan tertentu, ada jam-jam tertentu. Nah tentunya ini masih ada, akan dibahas oleh Poresta dan Dintas Perhubungan Kota Jambi. Tujuannya apa sih pembahasan lainnya? Tujuannya untuk membatasi mobilitas masa dan membatasi berkumpulnya masa di era libur, natal, dan natal baru. Lebih lanjut ia mengatakan nantinya sejumlah personel kepolisian akan ditempatkan di titik-titik lokasi jalan yang diterapkan kanjil genap.